halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua dimanapun anda berada semoga teman-teman semua sehat selalu dan salam sejahtera salam sehat selalu pada subscriber-subcriber semuanya dimanapun anda berada dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung pada channel saya atau yang sudah menonton video saya saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman nah disini ya teman-teman kita langsung saja disini ada rektor atau tempat lampu sepeda motor supra 125 nah disini ya teman-teman apabila teman-teman mengalami kondisi keluhan ya atau mengalami kondi eh permasalahan pada kacanya ini ya tempat rumah lampu atau ingin menggantinya biasanya ini sangat sulit sekali ya teman-teman untuk melepasnya nah disini ya kebetulan sekali ini ada ada bahannya ya ini saya videokan untuk cara penggantiannya dan cara melepasnya itu biasanya ini sangat sulit karena disini ada lemnya ya teman-teman lemnya ini ini sangat kuat sekali dan bila tidak dan bila kita tidak sabar untuk memperadali satu persatu pasti kita eh lebih gampangnya beli satu set ya sedangkan yang rusak atau yang sudah biasanya disini kacanya itu sudah buram ya sudah buram padahal diganti kacanya saja itu juga bisa dan harganya biasanya cukup murah ya gitu sekitaran harganya ya kalau yang agak bagus itu harganya 35-an atau sampai 40-an tetapi yang original saya belum tahu ya karena saya belum pernah untuk membeli yang original nah oke teman-teman kita langsung saja ya kita predeli cara membukanya disini siapkan alat cleaner alat cleaner ini bisa membantu untuk melepas pada kacanya kaca ini ya caranya bagaimana caranya begini teman-teman sebelum untuk membuka kaca-kaca ini kita beri cleaner dulu ya disini ya kita beri cleaner semuanya nanti biar meresap setelah meresap nanti kita predeli sedikit-sedikit ya nanti akan mudah untuk melepasnya karena disini untuk mengendalikan atau memberikan supaya untuk meleng lem yang sudah melekat dengan kacanya ini nanti akan bisa lepas semuanya ya teman-teman nanti kita tunggu beberapa saat ya oke kita predeli sedikit-sedikit ini sudah lepas kemudian yang lain kalau masih sulit nanti kita beri cleaner lagi ya teman-teman disini biar masuk itu caranya disini kita cungkel sedikit-sedikit ya teman-teman nanti akan bisa lepas walaupun disini Natu enggak bermasalah ya enggak masalah yang penting jangan di dalamnya ini ini sudah terlepas kemudian kita beri lagi ini juga kita beli lagi tunggu meresap usahakan disini ada cantolanya ya teman-teman disini nah sini ada cangkolanya biasanya yang bagian sini ya di bagian pojok ini agak sulit biasanya jangan lupa mungkin ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya teman-teman lemnya itu sangat kuat sekali makanya disini sulit agak sulit untuk melepasnya ini tinggal sedikit di bagian sisi kanan dan kiri dan ini. Yang penting di tengah-tengah sini jangan sampai kena cleaner. Terima kasih. Terima kasih. Jangan takut-takut ya teman-teman untuk melepasnya. Karena ini nanti diganti ya rusak gak apa-apa ya penting gak rusak di bagian ini. Terima kasih. Karena lemnya ini sangat kuat sekali ya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Nanti pemasangannya tidak usah dilim juga gak apa-apa karena lemnya ini masih ada ya gitu. Oke ini sudah terlepas. Oke ini sudah terlepas kita tinggal pasang kembali yang baru. Nih lemnya teman-teman sangat kuat sekali. Oke teman-teman ini sudah saya belikan yang baru ya merek Win karena yang asli sangat mahal tapi ini tidak salah dengan yang original ya hampir sama bagusnya tapi cuma hampir ya. Karena yang original itu lebih bening dan lebih kuat ya tetapi ini juga bagi saya sudah cukup ya sudah cukup bagus lah. Usahakan disini jangan sampai kemasukan kotoran ya biar bersih dan biar tetap bening nanti. Oke kita pasang cara pemasangannya juga sangat mudah kita tinggal masukkan seperti ini. Kita tinggal dorong ya teman-teman. Disini ada tempat masuk ini cangkolan. Yang namanya metasi ya tidak sebagus dengan yang asli ya ini agak ada kekurangannya sedikit tapi tidak bermasalah. Ini sudah tidak menggunakan lem sudah tidak jelim juga tidak apa-apa karena ini sudah kuat sekali sudah lengkat. Oke teman-teman disini sudah rapat tetapi masih ada kekurangan sedikit disini tidak sebagus dengan bawaannya. Karena yang dinamakan metasi ya semacam inilah pokoknya yang penting sudah rapat sudah oke nanti ini kan tertutup ya tertutup oleh tempat lampunya ini. Nanti tidak akan kelihatan ya yang penting menghemat biaya daripada beli satu set ini harganya mahal. Lebih baik kita belikan kacanya saja dan cara pelepasannya ya sedikit demi sedikit seperti tadi kita sediakan cleaner biar cepat membantu untuk pelepasan. Saya coba ambilkan tempat lampunya ya teman-teman nanti apakah ini kelihatan kelihatan enggak rapi atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini juga rumahnya sudah rapatnya ya sudah saya belikan di dalam penergin. ... selamat menikmati kita tinggal melepas ini ya klemnya ini nah ini sudah terlepas teman-teman kita tinggal pasang ya ini seperti ini caranya masangnya seperti ini kita masukkan disini ada cangkolannya ini yang ini nanti masuk ke cangkolan sini ya seperti ini ini sudah terpasang kita coba kita lihat dari depan apakah kelihatan atau tidak ya teman-teman disini masih bagus tidak kelihatan ya yang apa tadinya tempat pelepasan pada kacanya tadi agak tidak rapi tetapi disini tidak kelihatan ini kelihatan rap oke juga seperti baru ini tinggal pasang baut ya teman-teman disini oke ini sudah jadi oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video saya tentang cara untuk pelepasan pada kaca lampu sepeda motor apapun jenisnya ya itu caranya seperti tadi tidak usah kalau tempatnya masih bagus tidak usah beli satu set belikan saja kacanya saja sudah cukup ya harganya sangat murah dan pelepasannya juga sangat mudah apabila kita menggunakan alat cleaner oke terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih selamat menikmati